Oh guys, kamu tau bahwa ini pertama kalinya setelah lama saya kerja di pangan saya utama Saya lah orang yang paling ngudik karena saya baru datang ke Rimba Papua Hotel Saya hanya tau saya pelokasi kerja yang tersinta yaitu Papua Cafe Bayanologi But hari ini saya dapet undangan acara ulang tahun karena kemarin awal bulan kan saya yang ulang tahun Oke, jangkam kemana-mana, stay tune terus disini Yang lagi Itu Tapebos, Bos Taksa Muda Kira-kira saya secantik ke belum Hari ini saya lagi mau pergi acara ulang tahun di hotel Dan Sapebos itu paling segini ya sudah Kita dompiba jalan lewat jalan tambang Terima kasih Jadi sekarang kita akan masuk ke area LIP untuk menuju ke jalan tambang Untuk masuk ke area LIP hanya bisa menggunakan roda 4 Dan terutama untuk melewati pos harus di scan ID nya dulu bagi pengguna yang sudah memiliki ID Dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke arah jalan tambang Jadi ini untuk sementara masih ada di kawasan LIP Ya ini tuh kayak area-area warehouse gitu Saya juga baru pertama kalinya lewat sini Jadi saya ini salah satu karyawan yang di cafe tidak pernah lewat jalan tambang Selama 3 tahun saya kerja Ini kali pertama saya lewat jalan tambang Jadi saya senang Karena akhirnya yang saya inginkan tercambah Bisa lihat di jalan tambang Bisa lihat jalan tambang Dan ternyata disini tuh banyak Kayak warehouse-warehouse gitu Saya mau kasih lihat sama teman-teman ya Jadikan tadi kita masih berada di area LIP Sekarang kita sudah menuju ke arah jalan tambang Dan harus melewati satu pos lagi Harus men-scan ID lagi Baru kita bisa lewat Karena di area kawasan PT Freeport Indonesia Keselamatan selalu diutamakan Jadi bagi yang tidak punya license Tidak bisa membawa kedaraan masuk di area ini Dan sekarang kita sudah masuk ke area jalan tambang Jadi jalan tambang itu ternyata seperti yang teman-teman lihat di video ini Jalan yang sudah dibuka Hutan-hutan yang sudah dibuat menjadi jalan alternatif Dari area Kuala untuk ke checkpoint 28 Ke arah bandara tepatnya Dan ini pertama kalinya saya lewat sini Ternyata bagus Teman-teman bisa lihat Dan di pinggir-pinggirnya juga ada tanggul Dan yang ini yang saya kasih lihat di bagian bawah tanggul Itu adalah limbah ya Kalau saya tidak salah itu adalah limbah PT Freeport Dan banyak sekali masyarakat yang mendulang di tempat ini Dari sisa-sisa produksi PT Freeport Dan jangan salah ya teman-teman Bahwa disini tuh banyak sekali kandungan emas yang tertinggal Yang bisa dihasilkan dengan mendulang oleh masyarakat setempat Seperti begitu Dan kami telah sampai di area Mil 28 Jadi sebentar lagi kita akan sampai di checkpoint 28 Bandara Ke arah bandara Dan pastinya Kita akan berhenti lagi di pos Seperti biasa Nah kalau yang ini tuh bendungan Bendungan So lanjut Terima kasih telah menonton! So tadaaa Sekarang kita sudah masuk di kawasan Rimba Popua Hotel Bagaimana teman-teman? Sangat bagus bukan? Semuanya masih asri Masih sangat hijau Ditata dengan rapi Tidak berserahkan Sampah pun tidak boleh kita buang sembarangan ya Kalau untuk di area ini Dan sebelum kita Ke hotel Kita mampir dulu Di basecamp Karena kakak perempuan Saya bekerja Di safety pangan sari Dan berkantor di area basecamp Jadi kami antar dulu Baru perjalanannya Kami lanjutkan Dadah kekasih kita Dan kami pun sudah sampai di area hotel Karena kita karyawan Kita lewat bagian belakang ya Bukan lewat bagian depan Dan kami sudah mau sampai Terima kasih banyak Nanti setelah saya sampai di hotel lagi Saya akan bikin video selanjutnya Tentang Rimba Popua Hotel Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya